Kota Cilegon sangat strategis untuk pengembangan UMKM. Posisi sebagai perlintasan dan persinggahan arus transportasi masa maupun barang dan jasa lintas Jawa dan Sumatera adalah salah satu alasannya. Belum lagi kunjungan wisatawan menuju Selat Sunda yang melintasi Kota Cilegon. Untuk mendongkrak UMKM lokal Kota Cilegon, peningkatan kualitas produk pun menjadi sebuah keharusan. Wakil Wali Kota Cilegon, Sanuji Penta Marta menegaskan hal itu di acara peresmian galeri UMKM di Lobby City Mall Cilegon, Rabu 1 Maret 2023. City Mall ini mal satu mal tertua di Kota Cilegon, harus diperkuat karena berada di pusat kota. Mungkin kita coba kolaborasi dengan UMKM, jadi City Mall juga memberikan fasilitas kepada UMKM untuk pameran, maka City Mall ramai UMKM kita berkembang. Kegiatan atas kerjasama dengan rumah berdaya Cilegon RBC ini bertujuan memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan stakeholder dalam hal pengembangan UMKM Kota Cilegon. Dipaparkan Kepala Dinas Kooperasi dan UMK Kota Cilegon, Agus Ubaidillah, mengingat pemasaran juga berperan penting dalam pengembangan UMKM. Kehadiran gerai UMKM di pusat perbelanjaan di Kota Cilegon pun akan terus didorong. Dengan begitu, para pelaku UMKM bisa mudah memasarkan produknya. Kita berharap bersinergi, terus bagaimana memperdayakan pelaku UMKM. Peresmian gerai UMKM diisi pameran beraneka ragam jenis produk dari para pelaku UMKM di Kota Cilegon. Juga hadir di acara ini perwakilan perbankan serta direktur rumah berdaya Cilegon, Nia Desmalia. Keberkahan untuk Sikrimor, mari kita sama-sama baca basmala. Bismillahirrahmanirrahim baratuh.